Selain adanya tumpang tindih permasalahan kepemilikan tanah yang sering terjadi juga berkaitan dengan kepemilikan ganda yang mana ada dua orang mengklaim sebagai pemilik tanah dengan dasar dan alasan yang berbeda. Bahkan persoalan tanah tersebut sudah ada yang masuk kerana hukum, mulai dari kasus pidana hingga pengadilan dalam bentuk gugatan perdata. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Tanah BPN Tarakan, Muhammad Febriawan Jauhari mengatakan untuk menghindari permasalahan tanah yang terjadi di kemudian hari, masyarakat yang merasa memiliki tanah seharusnya segera mengurus sertifikat. Minimal pemilik wajib merawat, melaporkan kepada ketua RP atau lurah setempat sebelum mengurus sertifikat tanah. Namun yang menjadi kendala berkaitan permasalahan tanah di kota Tarakan, pemiliknya kebanyakan tidak berada di lokasi, bahkan berada di luar kota Tarakan. Sehingga ketika lama meninggalkan tanah miliknya, tiba-tiba sudah dikuasai orang lain. Adapun saat ini pemerintah juga memudahkan pengurusan kepemilikan tanah dengan beberapa program, diantaranya pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak menunda-nunda dalam mengurus legalitas tanah. Yang menjadi kendala atau permasalahan di Tarakan, kebanyakan yang memiliki tanah itu tidak berada di lokasi. Dan bahkan di luar daripada kota Tarakan. Nanti sekian tahun baru datang, tiba-tiba sudah dikuasai sama orang lain. Dan bahkan ketua ST dan kelurahan juga kadang-kadang tidak tahu itu tanah siapa. Tidak terjadi permasalahan di Tarakan. Jan Nuryansyah melaporkan.